Hai assalamualaikum bos selamat siang selamat makan siang gimana nih kabar-kabarnya bos-bos 4x4 ini istrinya udah nambah apa belum atau masih satu aja saya itu hari ini bongkar mesin bongkar mesin Ford Ranger 2,5 nih ya ini kalian udah pernah ngalami apa belum pengalaman saya jadi ceritanya gini mas mobil saya itu ceritanya eh dari radiator mas itu keluar kalau di mesinnya dihidupin itu airnya nyemprot gelembung-gelembung nyemprot gitu loh jadi intinya gitu lah jadi kalau mesin itu dihidupin itu dari air radiator itu gelembung kadang-gelembung kadang nyemprot itulah nah saya itu sampai bingung sampai deksel ini mas deksel ini sampai tak sekrap dua kali aku nyekrap mas tetep gitu aja kita sampai tak ganti perpak dua kali mas bongkar sampai berapa kali tetep gelembung jadi intinya kompresi itu nyebrang ke ruang air di rungga-rungga ini gitu itu intinya jadi karena kompresi ini kompresi kompresi dari dari nganu ya dari ruang bakar ya itu nyebrang nyebrang terus dia itu nyebrang ke ini mas ruang-ruang bakar ini apa ke ruang bakar ke dalam deksel kalau rungga-rungga mesin ini akhirnya kan keradiator lembung dia nyemprot pertanyaannya nyebrangnya dari mana kok bisa kompresi kok bisa nyebrang nah kompresi itu adanya cuma lewat sini mas keluarnya kompresi lewat lubang nozzle atau lubang injektor ini sampai saya itu bingung itu yang jelas sampai kira-kira lain saya akan muntir itu deksel sampai sayap sampai apa saya sayap apa itu sekrap dua kali ya tetep gitu-gitu aja sampai pusing saya nah ini saya sebenarnya pengen ngasih tahu cara ngetes deksel yang retaknya di dalam deksel ini retak-retaknya di dalam mas kalau retaknya di luar di luar gini mas gampang bisa di sekrap bisa dilihat misalnya retaknya di sini ya gampang Mas bisa dilem bisa ditambal bisa di sekrap atau deksel melengkung gampang tesnya pakai kaca ini memang sangat jarang orang yang nemui Mas kayak gini rata-rata kan dia akan kerusakan di luar sini Mas misalnya korosi atau dia itu membaret gini atau melengkung atau atau gimana atau perpaknya rusak gitu kan ini enggak Mas makanya aku tuh enggak iam baru ini nemuin Mas deksel itu ada kertaan tapi di dalam sini jadi nggak bisa dilihat di dalam yang yang tes terus intinya kompresi itu masuk masuk ke sini lubang nosel kompresi lubang nosel terus dia nyebrang ke ruang-ruang air yang mengakibatkan air radiator tuh gulembung-gulembung nyemprot nah tak kasih tahu caranya ngetes deksel yang retak di dalam ya pertama Mas ya pertama posisikan deksel itu dalam kondisi rata gini rata ya rata kayak gini yang kedua ini lubang nosel ya mana lubang noselnya ya oh ini nah usahakan nosel ini dipasang Mas empat nosel ini dipasang karena mau dites nanti kalau kan ini mau tak mau tak semprot dengan dengan kompresor tekanan tinggi makanya noselnya harus dipasang jadi ketika nanti kita semprot biar biar angin tuh dia nggak lewat sini nggak keluar lewat sini yang ketiga lubang apa ini jalur air jalur keluar masuk air nih ya ini sama ini Mas tutup tutup rapat kita biar air nggak keluar nah setelah itu posisikan apa deksel dalam posisi rata kita isi air Mas kita isi air lewat sini nih aku lihat sini bisa lah sebelumnya Nah kita isi air lewat sini Mas ini kan ini rongga air ini rongga air ya rongga air ya kita isi air dulu Nah setelah kita isi air jadi ini airnya udah rata ya airnya udah rata gini kita ulang lagi ya nanti bingung lagi nih pokoknya injektor kalau dalam kondisi ini dipasang jadi kalau nanti disembur disemprot pakai kompresor tekanan tinggi dia enggak 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 babas kesini ya yang kedua lubang air keluar masuk ditutup posisikan deksel dalam posisi rata gini ya terus habis itu diisi air ngisinya lewat sini nih ya lewat sini bisa lah sebelumnya lewat sini sebelumnya bisa lewat sini juga bisa sebelumnya habis itu tutup rapat terus kalau enggak ini lewat sini bisa untuk menuhin lewat sini ini lewat sini usahakan itu harus penuh rata airnya penuh rata gini setelah itu nyata setelah itu nah dari sini Mas dari sini dis ditendang pakai angin kompresor Mas nah di sini tapi harus rapat ya masukin gini apa itu mulut-mulut itu selang kompresor maksudnya tapi dipakai gumbel ya pakai pakai kain biar rapat nah nanti kalau dalam rungga ini ada kebocoran di dalam dia akan keluar itu dari sini dari sini blutuk 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 gitu airnya dari sini Mas ini dari sini ya ini dari sini nanti keluar dia keluar tuh gelembung-gelembungnya dari sini keluar dari sini dari sini dari sini gelembung-gelembungnya keluar nah oke lah kalau silinder satu mungkin enggak ada keretaan dalamnya ya nah ganti di sini Mas makanya saya tadi ngomong ini harus di noselnya harus dipasang nih lubang nosel dipasang ketika kita sembur ketika kita sembur dengan angin kompresor tekanan tinggi dia enggak keluar anginnya nah setelah itu silinder dua ini udah tadi ya itu silinder dua silinder dua ada keretaan apa enggak dalamnya di dalam dekselnya kasama masukin selang kompresor gini dikelilingi sama kain biar dia enggak kemana-mana gitu gini terus kita kita tendang pakai angin kompresor kalau ini ada keretaan di dalam nanti dia akan gelembung-gelembung lewat air dari sini jadi air tuh ya kayak orang nambal ban tuh Mas glutuk-glutuk-glutuk dan seterusnya sampai dan terusnya sampai selinder empat sama satu dua tiga empat nih caranya kata segitu Mas oke semoga bermanfaat ya ini pengalaman saya terburuk memang jarang orang yang mengalami hal kayak gini ini memang sangat jarang oke assalam I love you ya